Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada Biren, Provinsi Aceh, PJ Bupati Biren, Aulia Sofyan meresmikan Musola Al-Anwar di Wisata Laut Jangka Bantuan Wakaf Anggota DPR RI Komisi 7, Fraksi P3 Dapil Aceh 2, Dr. Handes Haji Anwar Idris Musola Al-Anwar yang berlokasi di Wisata Laut Jangka, di Gampong Jangka Masjid Kecamatan Jangka Biren Selesai diresmikan PJ Bupati Biren, Aulia Sofyan, Rabu tanggal 5 Juli tahun 2023 Tapi maka saya melihat yang bahwa Pertipat lalu kemayam, tanya 4 tempat kemayam Karena susah sekali tempat sholat disini Maka inilah dengan cikal bakal ini Saya seras kontan Mesampaikan kepada staf saya Ada Pak Zubir ini Mana Pak Putih Anwar Idris mendatangani bukti peresmian Kemudian dilanjutkan PJ Bupati Biren, Aulia Sofyan Serta camat kecamatan Jangka Biren, Sofyan Dan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat Anggota DPR RI 2 periode Haji Anwar Idris Menyerahkan kunci Musola Al-Anwar kepada kecik Gampong Jangka Masjid Jauhari, dan dimpingi imum mukim setempat Berlangsung di halaman Musola Al-Anwar Wisata Laut Jangka Peresmian, Musola Al-Anwar Wisata Laut Jangka Biren Hadir Ketua DPC P3 Biren, Tunku Ataila Saleh Serta Sekretaris Muswadi Marzuki Dan sejumlah kader P3 dalam Kabupaten Biren Kecik Jangka Masjid, Jauhari Bersama anggota DPR Kabiren Dapil 2 Fraksi P3 Mordani Yahya, dia mengatakan Karena jauh-jauh hari ini Kewalahan pengunjungnya di Tumpah Kelar Nah, memang hanya Tumpah Kelar Cuman, ini pun mengatakan Yuka diilhami Ba'atir Puan Pernah juga disampaikan oleh Pak Tufi Kumpulan ini ada daripada Rekan saya yang disampaikan Pada Bapak Anwar Ridiri Dan insyaAllah Bapak Anwar Ridiri Pada kesempatan ini Sudah selesai pelaksanaan Dan pada hari ini Sudah dapat peresmian Dan dapat diingatkan semestinya Dan dapat dijaga dengan baik Dan benar-benar dan perindahan Di tempat misafah di daerah Seperti kiri Maka oleh Dr. Randus Haji Anwar Ridiri Meminta saya untuk berdiri Tidak boleh lebih 5 menit InsyaAllah Mungkin 4 menit selesai Di New York Di Amerika Serikat Itu salat jumatnya 3 sit dalam 1 musjid Jadi 1 rendel salat jumatnya 200 orang Itu sudah disiapkan imam Sudah disiapkan khatib Tiket dijual Untuk 200 orang Setelah 200 Kemudian di stop Dengan polis name Kemudian khatib berputulah Imam selesai Kemudian dijual lagi tiket Untuk 200 orang Salat jumat lagi Kemudian setelah selesai Lalu tiket dibuka lagi 200 lagi Peresmian dan penandatangan Musola Al-Anwar Yang diwakafkan oleh S. Turut hadir Perkopimda Biren Dan Perkopim Cam Kecamatan Jangka Biren Ratusan warga hadir Menyaksikan peresmian Musola Al-Anwar Yang diwakafkan Anggota DPR RI Komisi 7 DPA C2 Fraksi P3 Anwar Idri Dari Biren Mawardi melaporkan